San Siro atau Giuseppe Meazza, ini dia cerita lengkapnya. Gionata ke-33, Inter Milan berhasil memastikan Scudetto ke-20. Musim depan, ada dua bintang di atas logo klub. Apa ini sudah cukup? Untuk buktikan kalau harusnya Giuseppe Meazza jadi nama utama stadion di kota Milan. Karena Scudetto ke-20 berhasil diraih setelah mengalahkan AC Milan di San Siro. Tapi nggak cuma itu kok, ada jejak sejarah dari stadion yang masih diperbutkan namanya. Apakah disebut San Siro atau Giuseppe Meazza? Milanisti pasti kenal stadion ini sebagai San Siro, tapi Interisti pasti kenal stadion ini sebagai Giuseppe Meazza. Ini uniknya kota Milan, satu kota punya dua klub kuat yang terkenal di Eropa, AC Milan dan Inter Milan. Kenapa namanya San Siro? Karena stadion yang dibuka tanggal 19 September 1926 ini ada di distrik San Siro, kota Milan. Stadion ini disewa sama AC Milan dan Inter Milan ke Dewan Kota Milan sebagai kandang mereka. Stadion yang berkapasitas maksimal 80.018 penonton ini jadi salah satu stadion sepak bola terbesar di Eropa dan terbesar di Italia. Sekaligus jadi kandang dari timnas Italia. Awalnya stadion ini dikenal sebagai Stadio Comunale di San Siro. Tahun 1980, nama stadion ini sempat berubah sebetulnya menjadi Giuseppe Meazza untuk menghormati sosok pemain yang pernah bermain untuk kedua tim. Stadion ini dibangun oleh mantan Presiden AC Milan, Piero Pirelli di tahun 1925 dalam kurun waktu 13 bulan dan waktu itu menghabiskan biaya senilai 5 juta lira. Stadion yang berbentuk mirip Colosseum ini sudah mengalami 4 kali renovasi untuk menambah kapasitas penonton dan sampai saat ini masih jadi salah satu stadion angker untuk musuh dari AC Milan dan Inter Milan. Walaupun sudah berganti nama, tapi namanya fans berat AC Milan ya, mereka masih tetap setia dengan nama San Siro dan Inter Milan dengan Giuseppe Meazza. Yang harusnya namanya sudah menjadi Giuseppe Meazza. Sudah 98 tahun stadion ini berdiri, apakah akan dirubuhkan? Ternyata enggak juga, walaupun saat ini ada rencana pembangunan stadion baru bernama The Cathedral dengan kapasitas 60 ribu penonton, tapi proyek ini lagi mangkrak karena Inter Milan lagi krisis finansial. Mudah-mudahan setelah menang Scudetto ke-20 bisa dilanjutkan kembali. Tapi seenggaknya, sampai 2026, kita masih bisa menikmati pertandingan di kuil sepak bola Italia ini. Karena San Siro atau Giuseppe Meazza akan jadi tempat pembukaan Olimpiade musim dingin 2026. Gimana football lovers? Lebih cocok disebut San Siro atau Giuseppe Meazza? Langsung kasih tahu di kolom komentar.